Kepercayaan asli orang Sumba Kepercayaan asli suku bangsa Sumba disebut Marapuh. Orang Sumba yang tidak menganut agama resmi di Indonesia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Marapuh. Seluruh bidang kehidupan orang Sumba terikat dengan pemahaman tentang Marapuh. Beberapa penulis mencoba memberi pengertian atau definisi tentang Marapuh. L. Onveli berpendapat bahwa kata Marapuh terdiri dari dua kata, yaitu Ma dan Rapuh. Kata Ma berarti, yang, sedangkan kata Rapuh berarti, dihormati, disembak, dan, didewakan. A. A. Yewangu menduga kata Marapuh terdiri dari dua kata, yaitu Ma dan Rapuh. Kata Ma berarti, yang dan Rapuh artinya, tersembunyi. Dengan demikian, Marapuh berarti, yang tersembunyi, atau, sesuatu yang tersembunyi, yang tak dapat dilihat. Yewangu juga memberi kemungkinan lain. Ia mengatakan bahwa terdapat kemungkinan kata Marapuh terdiri dari dua kata, yaitu kata Merah dan Apuh. Merah berarti, serupa, dan Apuh berarti, nenek moyang. Marapuh artinya, serupa dengan nenek moyang. W. Post mengatakan bahwa Marapuh bukanlah dewa tetapi suatu roh pelindung rumah dan negeri, sedangkan The Rufan Der Alderwereld mengatakan bahwa Marapuh adalah roh yang berbuat jahat. D. K. Wilengah dalam beberapa tulisannya mengatakan Marapuh adalah dewa, roh pelindung, arwah orang mati. Penulis-penulis di atas belum memberikan pengertian yang lengkap dan memadai tentang Marapuh. Pengertian mereka hanya mengacu pada penyembahan terhadap arwah nenek moyang padahal Marapuh mempunyai pengertian yang lebih luas. Hal ini akan menjadi jelas dalam urayan nanti. Pengertian yang diberikan oleh C. Nutbung lebih memperlihatkan pengertian yang luas dan memadai. Nutbung berpendapat bahwa Marapuh adalah kekuatan supranatural, baik yang bersifat oknum maupun yang tidak, yang tampil dalam berbagai macam bentuk. Kata Marapuh dapat pula berarti suci, mulia dan sakti sehingga harus dihormati dan tak dapat diperlakukan sembarangan. Kepercayaan Marapuh adalah kepercayaan terhadap dewa atau ilah yang tertinggi, arwah nenek moyang, makhluk-makhluk halus roh-roh dan kekuatan-kekuatan sakti. Mereka dapat memberi berkat, perlindungan, pertolongan yang baik jika disembah. Jika tidak, mereka akan memberikan malapetaka atas manusia. Seluruh kepercayaan itu terangkum dalam kata Marapuh. Di bawah ini dipaparkan tentang kepercayaan Marapuh. Kepercayaan kepada ilah yang tertinggi orang Sumba percaya kepada suatu kuasa yang tertinggi. Kuasa yang tertinggi ini menguasai alam semesta ini, lah merupakan suatulah yang tertinggi, namun kurang memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keagamaan orang Sumba. Dalam kehidupan keagamaan sehari-hari, ilah yang memainkan peranan yang penting adalah ilah yang lebih rendah, yaitu Marapuh dan kuasa-kuasa ilah lainnya. Tampaknya, ilah tertinggi ini beristirahat sementara penyelenggaraan alam semesta diserahkan kepada ilah-ilah yang lebih rendah. 1. Nama, hakikat dan sifat ilah yang tertinggi orang Sumba percaya kepada suatulah tertinggi. Ilah tertinggi ini tidak diketahui namanya pande pekutamu pande nyurangara. Sekalipun demikian ilah tertinggi itu mempunyai nama juga. Nama ilah tertinggi itu adalah Anatala. Nama ini dipandang keramat. Oleh karena itu, nama ini tidak dapat disebut sembarangan. Jika nama itu disebut sembarangan, orang akan tertimpa malapetaka. Dengan demikian, nama ilah tertinggi diakini mempunyai kekuatan magis. Nama itu hanya boleh disebut oleh imam dalam suatu ritus keagamaan yang disebut Upacara Perjamuan Dewa Pamangun Dewa yang diadakan setiap delapan tahun. Nama ini disebutkan secara berbisik oleh imam pada tengah malam tanpa seorang pun boleh mendengarnya. Orang Sumba hanya mengungkapkan ilah tertinggi dengan ungkapan-ungkapan yang melukiskan hakikat, sifat, dan tindakan-tindakannya. Terdapat sejumlah ungkapan yang dipergunakan untuk menggambarkan ilah tertinggi. Pada umumnya ungkapan kata ibu dan bapak, Inaama, dipergunakan secara paralel tanpa maksud mengungkapkan bahwa ilah tertinggi terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ilah tertinggi tetap hanya satu opnum esah. Ilah ini merupakan ilah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, hupu inah hupu amah. Dialah yang menciptakan manusia, mawulu tau majitau, langit dan bumi, nama padikangu awangu tanah. Ia menciptakan dengan tangan dan perkataannya, nama wulu wangu lima nama hawada wangu ngaru, dan dengan memakai bahan, yaitu batu dan tanah liat, nama wulu lawatu nama lalata laloja. Segala sesuatu berasal darinya. Ia adalah bapak dan ibu dari segala sesuatu, inam bulu amandaba, dan melebihi manusia, marihi mamah. Inilah yang memberikan tata dan norma dan kehidupan kepada manusia yang berupa adat istiadat yang harus ditaati oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ia merupakan sumber hukum dan aturan, inanuku amahara. Ilah ini tetap memperhatikan tingkah laku manusia. Ia merupakan sumber hukum dan aturan, inanuku amahara. Ilah ini tetap memperhatikan tingkah laku manusia. Ia merupakan maha pelihat dan tidak ada satupun yang tidak dilihat dan tidak diketahuinya. Nama Paita Paniningu, nama ngadu katanda kumu. Ia mendengar segala sesuatu. Nama Mbalaru kahiluna, nama Bokulu wuamatana. Kesalahan dan kekeliruan manusia diperhatikannya dengan saksama, nama Patandangu Majipi Munjala Mapatandagu Mandoku Mandanga, dan ia mempunyai kasih yang besar dan maha pengampun. Nama Bokulu Panamunguna, nama Lerangu Painguna, ungkapan itu bersifat paralel. 2. Tempat Kediamannya Berdasarkan kosmologi orang Sumba, alam semesta ini terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan atas langit tengah bumi, dan bawah bawah bumi. Langit merupakan tempat kediaman ilah yang tertinggi. Langit terdiri dari delapan lapisan yang masing-masing mempunyai namanya. Terdapat dua versi mengenai tempat kediaman ilah tertinggi tersebut, yaitu di lapisan langit yang pertama, yang bernama Tanah dan Batu Selamat Tanah Manangu Watumanangu, sedangkan versi lain menyebutkan bahwa ilah tertinggi berdiam di langit lapisan yang ke-6. Tempat ini bernama Kubur Bulan dan Batu Kuningan, Kubur Arca Kuda dan Pintu Patung Orang, Reti Wulakulumbaya, Reti Anjara Pindu Anatau. Tempat kediaman ilah tertinggi ini dijaga oleh delapan ekor anjing galak dan tabuhan delapan sarang, Ahu Walungiutawangu Walutiuh. Sekalipun versi-versi ini berbeda, namun keduanya menunjukkan bahwa ilah tertinggi berdiam di langit, jauh dari manusia. Wilengah mengatakan bahwa ilah tertinggi itu, yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu, hanya diingat samar-samar. Orang tidak memiliki suatu nama untuknya. Orang mengatakan bahwa dialah yang menjadikan dan membentuk manusia. Ia bertahta di langit yang tinggi. Ia tidak dapat turun menemui manusia dan manusia tidak dapat naik kepadanya. 3. Relasinya dengan dunia dan manusia, serta ritus pemujaan terhadapnya. Pada mulanya terdapat relasi yang erat antara ilah tertinggi manusia. Manusia masih berhubungan langsung dengan sang pencipta apabila mereka memerlukan sesuatu. Di tempat yang bernama halaman rata dan balai berkilat, di bawah nongan pohon jeruk dan jati talorambidahu maumundi, bangga bila maujati, yang merupakan lapisan langit yang kedelapan, manusia mulai mengembangkan kebudayaannya, seperti membuat rumah, tambur, berkebun dan sebagainya. Mereka membuat rumah yang sangat besar, yaitu rumah yang terdiri dari delapan tingkat. Namun pembangunan rumah ini tidak terselesaikan karena timbulnya perselisihan di antara mereka. Kemudian manusia merasa tidak senang berdiam di sana. Mereka turun ke bumi di Malacat Tanabara atas persetujuan sang pencipta dengan memakai tangga besi teras kayu panungu bahi panungu watu. Dengan turunnya manusia ke bumi, hubungan langsung antara sang pencipta dan manusia terputus. Jika manusia hendak berhubungan dengan sang pencipta, manusia harus memakai perantara, yaitu marapu arwah nenek moyang. Sang pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui marapu, kemudian marapu memberitahukannya kepada manusia melalui tali perut ayam dan atau babi. Kepercayaan kepada marapu arwah para leluhur Kepercayaan kepada marapu adalah kepercayaan kepada arwah para leluhur. Arwah para leluhur dipercayai dapat memberikan malapetaka jika tidak dipedulikan. Tampaknya di kalangan para leluhur terdapat suatu stratifikasi tertentu. Para leluhur dibedakan atas dua golongan, yaitu mahaleluhur, marapu ratu, dan leluhur biasa, marapu. Maha leluhur dibedakan dalam dua golongan, yaitu mahaleluhur yang langsung turun dari langit dan yang datang ke Sumba dengan menggunakan perahu. Maha leluhur adalah leluhur yang menurunkan beberapa leluhur biasa. Para leluhur biasa terdiri dari leluhur besar, marapu bokulu, dan leluhur kecil, marapu pakahopi. Pada umumnya setiap marapu terikat pada klan kabihunya. Setiap klan mempunyai marapu sendiri. Masing-masing marapu mempunyai sejarah sendiri yang terkait erat dengan sejarah klan. Oleh karena itu, leluhur biasa dapat disebut marapu klan, marapu kabihu. Marapu klan adalah pemimpin, pendiri, pahlawan klannya dan di sekitarnya dibentuk mite-mite yang melukiskan bahwa ia mempunyai kekuatan-kekuatan supranatural. Setiap marapu mempunyai kuasa, kemampuan dan kesaktian yang tidak sama. Kehadiran marapu diwujudkan dalam berbagai bentuk benda, seperti tombak, emas, gong, gading, manik-manik, dan sebagainya. Benda-benda ini merupakan benda keramat yang tidak dapat dijamah oleh sembarang orang, kecuali imam dalam suatu upacara keagamaan. Benda-benda ini diletakkan dalam sebuah keranjang atau peti dan disimpan di atas balai-balai loteng rumah. Orang Sumba percaya bahwa marapu hadir di dalam benda-benda itu, bahkan benda-benda itu kadang-kadang dilihat sebagai marapu itu sendiri. Benda-benda ini disebut milik atau bagian marapu, tangguh marapu. Di samping para leluhur yang dijadikan objek penyembahan, klan-klan tertentu menyembah binatang-binatang tertentu, seperti klan Kabuling, marapunya adalah ular, klan wawangu, marapunya buaya, klan karangguwatu marapunya burung tekukur, dan klan maruwatubulu menyembah anjing. Marapu dipandang sebagai perantara antara sang pencipta dan manusia. Sang marapulah yang menyampaikan permohonan manusia kepada sang pencipta dan sang pencipta menjawabnya melalui marapu. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus atau roh-roh. Orang Sumba percaya akan adanya makhluk-makhluk halus yang dapat diminta pertolongannya tetapi dapat pula mencelakakan manusia. Roh halus tersebut terdapat di mana-mana atau mendiami tempat-tempat tertentu. Terdapat bermacam-macam roh halus, sebagai berikut. 1. Roh Tanah, Maramba Tanah Roh ini menguasai tempat tertentu. Ia dianggap suka menolong orang yang berburu ke hutan atau menangkap ikan di laut jika orang tersebut memberikan persembahan kepadanya. Pada waktu seseorang membuka ladang baru, roh tanah ini harus dipindahkan ke tempat lain dengan upacara keagamaan. 2. Roh Sahabat Berjalan, Yorah Panggayorah Roh ini adalah roh yang menemani seseorang dalam perjalanan. Jika kepadanya diberi persembahan, ia akan menemani seseorang dalam perjalanan sehingga maksud perjalanannya berhasil, misalnya pergi berburu, berdagang, menangkap ikan. 3. Roh Sahabat Berjalan Ke Alam Gaib, Yorah Patunah Roh ini membawa seseorang ke tempat keramat untuk memperoleh kekuatan sakti, kekayaan, keberanian, kekebalan, dan sebagainya. Di samping itu, terdapat hantu-hantu atau setan-setan yang membahayakan hidup manusia. Mereka ini sangat ditakuti manusia. Hantu-hantu tersebut, antara lain, hantu laut patowai, yang mengeanggu orang di laut, hantu beringin patowangga, hantu hutan patowomangu, hantu tanah patowtana. Ketiga hantu yang disebut terakhir ini suka mengganggu orang dalam perjalanan. Terdapat pula roh-roh yang menyebabkan seseorang berbuat kejahatan. Roh itu adalah A. Roh Suwanggi, Wandi Mamarungu Roh ini menyebabkan seseorang menjadi Suwanggi yang dapat menyihir seseorang hingga mati. Seseorang yang diketahui mempunyai roh Suwanggi akan diusir dari perkampungan, dia niaya, bahkan dibunuh. B. Roh Penipu, Wandi Kambaliku Roh ini dapat menguasai seseorang sehingga orang tersebut selalu berdusta atau melakukan penipuan. C. Roh Jahat, Wandi Akatuh Apabila roh ini menguasai seseorang, orang tersebut akan melakukan kejahatan. D. Roh Perut, Wandi Kambu Apabila roh ini menguasai seseorang, orang tersebut menjadi rakus ketika makan dan tidak pernah kenyak. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti Orang Sumba percaya akan adanya kekuatan-kekuatan sakti yang dapat dimiliki oleh seseorang dengan belajar pada orang yang memiliki kesaktian. Orang-orang yang mempunyai kekuatan sakti sangat disegani, dihormati, bahkan ditakuti. Kekuatan-kekuatan sakti ini terdapat pula pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, seperti pada ayam marapu, kuda marapu, dan ular. Kekuatan-kekuatan sakti ini terdapat pula pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, Kekuatan-kekuatan sakti ini terdapat pula pada binatang dan tumbuh-tumbuhan,